Bagaimana caranya bertobat bagi seseorang yang selalu berulang-ulang berbuat kemaksiatan, walaupun selalu berulang-ulang pula bertobat kepada Allah dari perbuatan tersebut? Yang kelima, jika berkaitan dengan hak, hakul adami harus kembalikan harta, darah, dan kehormatan. Dan bagi mereka yang senantiasa berbuat dosa, apa kata Allah? Ya ibadiyan ladina asrafu ala anfusihim, la ta'natu barrahmatillah, innallaha yang turutunu bajabi'ah. Katakanlah, wahai Muhammad, kata Allah kepada Nabi kita, S.A.W. Ya, hamba-hambaku yang melakukan batas, yaitu dalam berbuat dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah S.W.T. Sesungguhnya Allah mengaku dosa semuanya. Sehingga apa? Sehingga kalau orang berbuat dosa, jangan berjantung lagi, asalkan tidak direncanakan perbuatan dosanya itu. Ya, nanti saya akan tompak, tapi asalkan saya berbuat dosa yang akan tompak. Dia berkomat, sungguh-sungguh, dia jaga dirinya sungguh-sungguh, jangan berjantung lagi, jangan berputus asa, silahkan. Ya ibadiy, Ya ibadiy indakum, uhti'ulam billayli wa tahar, Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa siapkan, malam aku semua berdosa semuanya. Kita laporan balik badaku. Ya, Allah akan menerima tobat kita selama tidak ada, belum sampai nyawa dikrompongan. Indah Allah yang belum tau batal abdi, malam yuhurir Allah Muslim. Allah akan terima tobat hamba selama belum sampai nyawanya dikrompongan. Sehingga jangan berputus asa, asalkan jangan disengaja dalam pengertian, saya baru berdosa, nanti saya tobat, Allah maha takapun, betul. Allah maha takapun. Jadi jangan sampai direncanakan, berbuat dosa siapkan terjatuh lagi. Tau bat lagi, terjatuh lagi seterusnya. Sampai ada sebuah hadir, hatapun dia baru berbuat dosa, dan dia tahu bahwa dia punya roh yang maha takapun, dia tidak apun, apa-apun. Dia jatuh lagi, dia yakin ada roh yang maha takapun, apa-apun. Sampai tiga kali, sampai dua kali, silahkan berbuat sebuah. Buka berhati, kemudian, wah, tiga kali langsung kita, berbuat sebuah kita dari perbuatan dosa, tapi di dalam kita, hati-hati putih, dan kalau terjatuh, jangan berusaha, kendaklah kembali, bertobat lagi kepada Allah dengan tawbatan nasuh, tawbatan dosa, tubuh ilang mayu, tawbatan nasuhah, bertobat kepada Allah dengan tawbatan nasuhah. Terima kasih telah menonton!